Oke, nice. F11 ya. Pakai koneknya. F8, F7. Ah, udah lah. Begin aja nggak apa-apa ya. Cukup, cukup. Kok? Bilang. Kok putus ya? Kok putus ya? Iya, sebentar ya. Saya coba ini dulu ya. Belum dites nih. Gimana caranya ya? Atau udah... Bro, duluan nggak apa-apa bro. Bro, bro Yaakob. Biar aku ini dulu. Bro Yaakob duluan aja nggak apa-apa. Silahkan bro. Kita pintar ya. Tunggu dulu. Kira-kira satu menit aja. Satu menit. Ini nih. Oke, nampak selamat. Oke. Oke. Open presenter seal ya. Oh, ini. Stream. Uwe. Eits. Oke. Oke, gue siap. Oke, siap. Baik, udah. Gue duluan ya. Sebentar ya. Share screen. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Udah kelihatan belum? Oke. Oke, teman-teman selamat malam semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang di grup ini yang mempersilahkan saya, memberi saya kesempatan untuk menjelaskan Mesias dari Iman Kristen. Dan terima kasih untuk teman saya, Rion, yang sudah mendukung saya untuk presentasi ini. Pada mulanya saya mau bicara dulu dari yang paling dasar, yaitu dari etimologi. Karena saya sering sekali mendapat protes dari teman-teman, kalau Mesias itu artinya bukan Tuhan. Ya, semua orang Kristen itu setuju bahwa Mesias itu memang bukan Tuhan. Tetapi, disini saya ingin merepresentasikan bahwa ada satu sang Mesias yang dijanjikan. Dan kebagaimanaannya itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, ini menjadi dasar dari Iman Kristen. Yaitu dari kata Kristen itu dari kata bahasa, oh ini, yang berarti pengikut Kristus. Ya, atau pengikut Mesias. Dimana di dasarnya disebutnya Al-Masiyah. Itu saya rasa. Nah, secara simbolis, diurapi berarti mendapat perkenanan dari Tuhan. Sebagaimana Nabi Samuel mengurapi Daud, disitu dikatakan, di 1 Samuel 16 ayat 12-14, kemudian disuruhnya lah ia menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi sebelum Daud diurapi oleh Samuel, dia telah mendapat perkenanan dari Tuhan. Ada tiga jabatan di dalam perjanjian lama, yaitu orang-orang yang diurapi ini adalah raja, dan itu harus dari suku Yehuda, imam besar itu harus dari suku Lewi, yaitu keturunan Harun, dan lalu Nabi. Saya akan secara singkat menjelaskan tiga fungsi ini, dan apa hubungannya dengan Sang Mesias yang dijanjikan. Imam besar ini merepresentasikan umat Israel. Kenapa harus ada representatif untuk merepresentasikan umat Israel? Karena Allah dan manusia digambarkan itu berseteru, seperti ada jurang memisah karena dosa. Tugas imam besar adalah mempersembahkan korban penubus dosa untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Karena itu, karena ada perseturuan karena dosa itu. Lalu hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus sekali dalam setahun di hari raya Yom Kippur, atau hari raya pendamaian. Tugasnya adalah untuk memercikan darah korban di atas tabut perjanjian, atau yang disebut dengan tutup pendamaian, itu ada di imamat 17. Itu saya baca ayatnya di imamat 14. Di situ ada aturan di mana dia harus mempersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Itu juga tertera di Ibrani 9 ayat 22. Dan itu ada tuduhan dari teman-teman bahwa ini akal-akalan orang Kristen. Enggak. Ini tercatat di imamat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itu ada di imamat 17. Nah, seorang nabi seperti yang teman-teman tahu, itu adalah seorang pelihat. Di dalam Masyunaninya disebut profet. Seorang nabi digambarkan sebagai seorang pelihat. Karena apapun yang dia katakan, itu adalah dari Tuhan. Dan itu harus terjadi. Dia seperti bisa menerawang ke masa depan. Karena itu di ulangan 18 ayat 20, itu sangat-sangat ketat. Jika seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, dan itu tidak terjadi, maka dia harus dibunuh. Atau dia berkata demi yang lain, maka dia harus dibunuh. Dia harus mati. Seperti itu ya. Nah, di mana untuk posisinya jabatan sebagai raja, itu ada di dalam Masmur Daud. Di mana raja paling besar di Israel menyebut Sang Mesias sebagai Tuhanku. Di situ dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi pungpun kakimu. Raja paling besar di Israel memanggil Sang Mesias sebagai Tuhanku. Dan di ayat 4 itu dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Jadi Sang Mesias ini adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut siapa? Bukan menurut hukum rewi, seperti yang tadi saya jelaskan, tetapi menurut Melkisedek. Nah, ketika kami berkata bahwa nubuatan Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan, itu ada 351 nubuatan yang telah dikenapi Yesus. 44-nya itu ada di Taurat, 196 nubuatan ada di Nevi'im atau Kitabaran Abi, dan 111-nya itu ada di Ketuvim. Jadi kami membuka ruang dengan sangat-sangat besar dialog untuk menyerang kami. Karena ada 351 nubuatan. Jika satu saja nubuatan tidak terpenuhi, maka gugur iman kami. Ini klaim yang sangat-sangat berani. Seperti tertera di Lukas 24 ayat 44, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang Aku, Sang Mesias, dalam Kitab Torah Musa, dan Kitab Nabi-Nabi, dan Kitab Masmur. Itu juga tertera di Yohanan 1 ayat 45, di mana Filipus bertemu dengan Nathaniel dan berkata padanya, kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam Kitab Torah dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazareth. Nah, nubuatan pertama itu bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden, disitulah nubuatan pertama mengenai Sang Mesias ini muncul. Ini bisa kita konfirmasi di Targum Jonathan, di Kejadian 3 ayat 15. Teman-teman bisa lihat sendiri, sediakan berlama-lama di sini. And they shall make a remedy for the heal in the days of the King Meshiha. Ini penasiran di Targum Jonathan. Nah, untuk keturunan dari Mesias ini sangat-sangat penting sekali, karena dia harus lahir dari Yehuda, suku Yehuda, dan lahir dari Raja Daud, keturunan Raja Daud. Karena itu, di sini kalau ada teman-teman yang bilang bahwa ayah dari Maria itu adalah imam, itu salah. Itu nggak mungkin. Karena seorang Yehuda itu tidak bisa menjadi imam. Itu bisa kita dapatkan di Kejadian 49 ayat 10. Orang-orang Yehudi pun setuju dengan ayat ini, bahwa ini adalah ayat Mesianik. Bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan itu juga digenapi di Kejadian 22 ayat 18, bahwa dari keturunan Ishak, dari keturunan Ishak, dari anak Abraham, dari keturunan Ishak. Semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, ada empat poin penting, yaitu yang pertama adalah janji kelahiran Sang Mesias. Itu sudah digenapi. Yang kedua adalah kematian Sang Mesias. Yang ketiga adalah kebangkitan Sang Mesias. Dan keempat adalah keilahian Sang Mesias. Jadi, saya akan bahas secara singkat. Ini adalah nubuatan kelahiran Sang Mesias. Tapi saya ingin bahas dari sisi ilahinya. Di mana kita mengetahui bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu ilahi, itu bisa kita dapatkan di Daniel 7 ayat 13-14. Di situ dikatakan bahwa Sang Mesias ini akan datang dengan awan-awan dari langit, seperti anak manusia. Dan yang datang dengan awan-awan itu hanya Hashem. Dan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya, kepada Sang Mesias ini. Itu juga bisa kita dapatkan di Yesaya, walaupun ayat ini terdapat banyak sekali polemik, tetapi untuk mengkonfirmasi, ini dikonfirmasi sendiri di Targum Jonathan dan Targum Isaiah. Bahwa ini memang untuk Mesias. Jadi bukan untuk Hezekiah, bukan untuk siapa. Ini memang untuk Mesias. Karena dituliskan bahwa Sang Mesias ini akan hidup selama-lamanya. Seperti itu. Ya, ini cuma untuk mempertegas ya kehilahian Sang Mesias. Lalu, nah, kalau di dalam sejarah, teman-teman, kalau orang-orang dari ateis, dari Yahudi, ataupun Kristen, kalau ada hal yang bisa kita sepakati, yaitu mengenai penyaliban atau kematiannya. Karena dia, menurut Yesaya 53, dia harus menjadi korban itu sendiri. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, historian atau sejarawan itu mendapati sesuatu yang aneh. Yaitu suatu fenomena yang sangat-sangat aneh. Yaitu pada saat kebangkitan Kristus. Kenapa? karena sebenarnya Kristen ini berawal bukan ketika Mesias itu masih ada atau sebelum disalibkan. Namun ada satu peristiwa yang sangat-sangat aneh. Yaitu munculnya kekristanan yaitu setelah kebangkitannya. Karena dari kesaksian murid-muridnya Kristus ini bangkit dari kubur. Dan ini menjadi titik balik menjadi titik kenapa kami menjadi titik titik mula kekristenan yaitu dari kebangkitannya ini. Formula kebangkitannya ini banyak historian atau sejarawan itu setuju bahwa formula ini hanya ada dalam tempo bulan. Dalam tempo beberapa bulan. Bahkan Alexander the Great itu sejarahnya itu baru ada 300 tahun kemudian. Nah. Tiga menit. Tiga menit ya. Oke. Ini pun juga sebenarnya sudah di kasih diberitahu sebelum Yesus mati di Matis 12 ayat 40 bahwa Sang Mesias ini akan mempunyai tanda seperti Nabi Yunus yaitu dia tinggal dalam pertikan setiga hari dan tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama tiga hari tiga malam. Nah. 1 Korintus 53 Tapi sebenarnya saya pengen bahas di sini anak manusia ini. Karena sebenarnya ini adalah titik dimana Yesus disalib ketika dia mengakui bahwa dia anak manusia sebenarnya kalau kita lihat ayat ini sebenarnya ayat ini seakan-akan seperti tidak tidak ada masalah karena Yesus tidak mengklaim bahwa dia ilahi tetapi dia mengklaim bahwa dia adalah anak manusia tetapi jika kita mau melihat lebih jauh lagi dia mengakui sebagai anak manusia yang datang di atas awan-awan sebagaimana di kitab Daniel disitu dimana imam besar itu merasa marah dia menguayakan pakaiannya dan dia berkata ia menghujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang telah kamu dengar hujatnya kita harus melihat dari sudut pandang imam besar ini karena kata yang digunakan disitu itu adalah letrua sepanjang di dalam perjanjian lama kata letrua itu hanya digunakan kepada Tuhan dan anak manusia yang yang di Daniel ini dia disembah sebagaimana dia mendapatkan pelayanan sebagaimana Tuhan mendapatkan pelayanan mungkin seperti itu presentasi dari saya waktunya cukup singkat tadi saya cukup ini oh masih ada 48 detik ya jadi disinilah dimana imam besar itu marah karena Yesus mengaku sebagai anak manusia dan saya mau memberi pembuktian bahwa selama 2000 tahun apakah ada anak manusia yang mendapatkan suatu penyembahan letrua ini yang hanya boleh dikenakan kepada Tuhan saya rasa tidak ada tidak ada satu orang satu anak manusia di kolong bawah langit ini yang mendapatkan penyembahan dan pelayanan mendapatkan letrua yang pantas hanya bagi Tuhan demikian presentasi saya saya cukup terburu-buru tapi gak apa-apa semoga ini cukup menjawab terima kasih oke terima kasih narasumber dari Bang Giga mungkin selanjutnya kita persilahkan kepada Bang Yaakub untuk dapat mempresentasikan terkait dengan Mesias silahkan Bang Yaakub monitor Bang Yaakub iya Bang sebentar Bang saya tampilin dulu oke waktu kita mulai ketika Bang Yaakub memulai presentasi penyampaian yang cukup bagus tadi disampaikan sama Bang Giga terkait dengan Mesias cukup singkat padas dan jelas kita persilahkan nanti kepada teman-teman untuk dapat bertanya memang untuk sesi kali ini kita hanya persingkat dua pertanyaan nanti kita buka setelah presentasinya di Bang Yaakub bagaimana sebentar sebentar silang oh iya berita selamat menikmati tidak terkait yang sehingga dalam . tidak tidak terkait terkait sehingga terkait sudah jatuh di sehingga saya di m itu selamat menikmati 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 Kisah tentang Yehuda Karena Di kisah itu Ada sebuah tes dari Tuhan Untuk mengetes apakah layak Yehuda itu jadi raja atau enggak Ternyata Layak Yehuda itu jadi raja Makanya di Kejadian 49 Ad 10 Dikatakan tongkat kerajaan Tidak akan lewat dari Yehuda Lanjut Si Yehuda itu Punya tujuan Membunuh si Yehuda itu Takut Khawatir tongkat kerajaan itu Diambil oleh si Yehuda itu Makanya Si 10 saudara itu Si Yehuda termasuk Membunuh si Yehuda Yaudah itu Sudah tahu Bahwa keturunan itu Akan Lahir Raja-raja Nah Lewat 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 Saya akan kebanyakan Oke kita Langsung ke Destiny atau tujuan Tujuan di tiap suku itu apa Nah Keturunan dari Lewi Tidak bisa jadi Imah Sebaiknya Keturunan dari Yehuda Eh bukan Keturunan dari Lewi Tidak bisa jadi Raja Tetapi keturunan dari Yehuda juga Tidak bisa jadi Imah Itu jadi Gak bisa dicampur aduk Itu ada Kisahnya di kitab Program Makkabi Kita lanjut Lanjut Lewat 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 Nah kita mau Ke Yesaya Yesaya Yang semua juga Sudah tahu Tentang Immanuel Sudah lewat Lanjut Tentang Kejahatan Ahas Sudah lewat Immanuel Tidak usah Tentu Langsung ke Kejahatan Ahas Yang tercetak Dalam 2 Tawarik 28 Yaitu 24 Ahas itu Mengumpulkan Perkakas Bucuci Dan menghancurkannya Menutup pintu Bucuci Membuat Masa-masa Bagi dirinya Dan sepinap Yerusalem Membuat Bukit-bukit Pengorbanan Di setiap Kota Di Yehuda Bagi ilah-ilah lain Terus Di 2 Tarih 28 27 Isika Menjadikan Menjadi Raja Penggantikan Lewat 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 Di Soal 7 Tanda dari Hashim Pendait bayi Bernama Immanuel Dihancurkan oleh Ahas Kejahatan Raja yang Tercetak Dalam 2 Tawarik 28 Yaitu 24 Yaitu Sampai 25 Yang pertama Mengumpulkan Pekas Bayi Suci Dan Menghancurkannya Kedua Menutup pintu Bayi Cuki Membuat Masuk Bagi dirinya Dan Segenap Yerusalem Membuat Bukit Pengorbanan Di setiap Kota Yuda Bagi ilah-ilah lain 2 Raja 16 3 Tahas Mengorbankan Anak-anak Laki-lakinya Di api Kepala Dewa Bukit Di 2 Tawarik 28 27 Hiskia Menjadi Raja Mengantikannya Nah Ini Progres Yang Dibuat Raja Hiskia Menunggang Balikan Bukit Pengorbanan Dan Menghancurkannya Sampai Berkeping Kepi Mesbah Dan Motong Tuguh Tuguh Berhawa Di 2 Raja Raja 18 4 Lanjut Di 2 Tawarik 29 Mengembalikan Kepudusan Bayi Dicuci Dan Dicemari Dengan Berhala Oleh Ahas Lanjut Di 2 Tawarik 30 Menyatukan Dua kerjaan Yang sebelumnya Sering berperan Pada zaman Ahas Di 2 Tawarik 31 Mengesmerasi Seluruh Rakyat Israel Untuk Mengancurkan Semua Berharna Dalam Talmud Hiskia Ini disebut Sebagai Raja Raja Yang Seharusnya Berpotensi Menjadi Mesias Dan Dewit Yang Membah Era Mesian Tetapi Gagal Kita Skip Kenapa Gagal Kenapa Gagal Ya Diceritakan Bahwa Si Ahas Itu Sakit Datang Datanglah Degelidasi Dari Babylonia Jadi Si Ahas Itu Malah Bukannya Menyembak Apa Memperkenalkan Kebesaran Dari Hashim Itu Kepada Bangsa B Kepada Bangsa Bangsa Selain Tapi Tidak Tapi Dia Malah Memperkenalkan Ini loh Harta Dia Ini Pembendaharaan Kerajaan Dia Gitu Udah Dari Yaudi Udah Selesai Sekarang Dari Samaritan Apa Yang saya Omongin Tadi Tidak Guna Sumpah Guna Jadi Kalau Di Samaritan Gak Ada Konsep Mesias Kayak Gitu Gak Ada Itu Karang Karangannya Nabi Akal Akalannya Nabi Gitu Gimana Ya Sebenarnya Kalau Israel Gak Berbuat Macem Macem Gak Berbuat Unar Ya Buat Apa Kitab Nabi Nabi Buat Apa Kitab 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 Gak Guna Semua Nah Kalau Dalam Samaritan Bukan Konsep Mesias Yang Ada Di Yahudi Yang Kita Pahami Gitu Yang Kita Pahami Itu Seorang Tahep Atau Pemulih Tapi Bukan Seperti Yang Yahudi Dipikirkan Tahep Itu Pemulih Pemulih Dari Apa Itu Pemulih Dari Pelaksanaan Ritual Ritual Di Gunung Gerizim Seperti Mengembalikan Kemah Kemah Suci Yang Telah Hilang Nah Itu tugasnya Tahep Namunnya Tahep Ben Yosef Gitu Kalo Disamar Ritual Itu Bukan Mesias Ben Yosef Tapi Tahep Ben Yosef Gitu Ya Jadi Sekian Pengumparan Disini Jadi Konsep Mesias Bagi Saya Bagi Kamu Saya Better Or Beguna Ya Sekian Pengumparan Disini Maaf Ya Kalo Terburu Buru Tidak Jelas Gitu Ya Sekian Oke Terima kasih Atas Pemaparannya Dari Bang Yaakob Nah Mungkin kita langsung aja Waktinya kita hentikan dulu Mungkin dari teman-teman Kita persilahkan Untuk menyiapkan Pertanyaan Mungkin dari sini Kita hanya membatasi Dua pertanyaan Yang akan Teman-teman Bisa tanyakan Selanjutnya Nanti mungkin Kalo memang Mau kita lanjutkan Pertanyaan yang sama Misalnya Untuk bisa Mengakomodir Kepada teman-teman Yang mau bertanya Karena pasti Ada banyak yang bertanya Antara kedua Belah pihak Nara sumber Nanti kita bisa lanjutkan Setelah Sesi Kegiatan Cipta ini Sudah Selesai Nah Memang Rencana kita Hanya mempersingkat Supaya tidak Bertele-tele Nah Jadi untuk Sesi pertanyaan Tiap narasumber Ini Kita berikan Jatah Dua Dua pertanyaan Nah Kita persilahkan Teman-teman Yang ingin bertanya Itu hanya Dua Dua saja Untuk Satu Apa namanya Untuk Kedua pertanyaan itu Kita berikan Mungkin Satu Pertanyaan Untuk lima menit Jadi kalau dua Sepuluh menit Jadi masing-masing Nanti terserah saja Yang mau ditanya ini Untuk siapa Jadi Dua narasumber Masing-masing punya Akan menjawab Dua pertanyaan Nah setelah itu Dilanjutkan Dengan Closing Statement Ya Jadi Nah selanjutnya Untuk sesi pertanyaan Kita buka Kepada siapa Yang mau bertanya Kepada teman-teman Oke Saya Ya Saudara Ada Rion Ini gak bisa Gak resen dulu ya Gak ada resen Sini ya Resen seperti apa Resen gak ada bang Bukan seperti Jum Ya Aku boleh mulai Bertanya ya Ya bertanya Silahkan bang Sekaligus Sekaligus penegasan Ini dari penjelasan Dari pak tadi Pak Yaakob tadi Ini udah Langsung ditegaskan Sama orang Samaritanya langsung nih Yang Yang notabene Juga aku belum tahu nih Samaritanya seperti apa ya Bahwa Memang Samaritan ini berbeda Dengan Yahudi Ya jadi Next time Kalau mesti kita ketemu Ini bukan Saya tuh bukan mengklaim ya Tapi memang Dari Kita lihat dari penjelasannya Dia tidak menerima Kitab-kitab para nabi Yang mereka terima Hanya lima kitab Tauran Musa Ya tentu kita Gak akan ketemu Garis lurusnya Garis temunya Antara Yahudi Kristen dan Samaritan Karena dari Samaritan itu Hanya melihat dari lima kitab aja Nah itu Saya sebenarnya Mau bertanya Banyak Cuman Kalau dibatasi Di lima kitab Tauran berarti kan Dia gak mau nerima Kitab Nabi nih Dan malah ya Untuk Dengan Dengan Islam Pun gak ada Gak ada Gak ada titik temunya Karena di Islam pun Ya Isa itu Amasi Di Samaritan Baik konsep Yahudi Konsep Kristen Konsep Islam Mereka tolak Ini Aku rasa ini gak ada titik temunya Kecuali mungkin Di kejadian 3.15 Aku gak ngerti Kenapa ini Mosey Bapak ini Cuman Mengertiin Cuman Mesis itu Hanya sebagai pemulih Pemulih dari apa Sehingga harus Menunggu Satu sosok Yang memang Hanya dia yang memulihkan itu Pemulihan seperti apa sih Pak Maksudnya Pemulihan baik Allah Apakah hanya itu Fungsi Mesias Sekian Mungkin ini tadi yang pertanyaan Pak Mungkin saya ulangi lagi Bahwa Bang Aderion bertanya Tentang Mungkin penjelasan yang lebih Lebih tajam Terkait dengan Mesias Mesias sebagai pemulih Pemulih apa gitu ya Gitu ya Bang Aderion ya Betul Kalau hanya sekedar Pemulih Hanya Membalikan baik Allah Aku rasa Itu gak urgensi Aku gak ngeliatin Sisi urgensinya Hingga Seharus menunggu Satu orang tertentu Oke Ya siap Oke pertanyaan satu Sudah Sudah kita tampung Mungkin Selanjutnya Untuk rekan-rekan yang lain Yang akan bertanya Dari pihak muslim Ada mau bertanya Tentang Mesias Itu aja dulu Biar dijawab Gimana Satu pertanyaan Ya Atau Mau bertanya ya Bang Bang Salaman gak mau nanya Bang Reimbo Terkait dengan Biar ini dijawab dulu Oke dah Jadi pertanyaannya Dari Bang Aderion Terkait dengan Mesias Ini mungkin perlu dipertajam Terkait dengan Pernyataan Bang Yaakob Tentang Mesias Sebagai pemulih Mungkin Diperjelas dulu Maksudnya apa Maksud Mesias Sebagai pemulih Ini Mungkin kita persilahkan Kepada Bang Yaakob Untuk langsung Dapat Memberi penjelasan Silahkan Bang Yaakob Ya Maksud saya itu Yang pemulih itu Bukan Mesias gitu Tapi Tahib Tahib itu bahasanya Berani Yang artinya pemulih Pemulih dari apa Dari Semua kekacauan Yang terjadi saat ini Kayak Sekarang itu Di Samaritan Di Gunung Birojim Udah gak ada lagi Kemah Suci Kemah Suci ya Bukan Baik Suci Baik Suci ya Buat apa gitu Buat Dugang juga boleh Buat apa gitu Kemah Suci Yang diperintahkan Kemah Suci Bukan Baik Suci Nah itu yang Sekarang hilang itu Kemah Suci gitu Yang bisa ditemukan Kemah Suci itu Ya Tahib itu Sang Tahib gitu Tahib Ben Yosef Yang bisa menemukan Kemah Suci itu Untuk apa Untuk Misalkan ritual Sesuai Ajaran Torah Sesuai Torah Kenapa harus Ditemukan Kemah Suci gitu Sebenarnya Di Samaritan Di Giri Jumi itu Ya laksanakan aja Kayak Yom Kipur Kayak Festival Festival lain Gitu Cuman Lebih sempurna lagi Kalau Si Kemah Suci itu Ditemukan Jadi bukan Baik Suci Jadi Si Mesias itu Bukan Tahib Jadi Tahib itu Ya bisa mati juga Setelah Menemukan Si Kemah Suci itu Si Tahib itu Beberapa tahun kemudian 40 tahun kemudian Mati juga Yaudah Selesai Untuk penghapusan dosa Di Torah Sudah ada Korban penghapusan dosa Penebusan dosa Korban persembahan Mati Sajian Ah gak banyak Kenapa butuh Mesias yang Aneh-aneh gitu Yang seperti di Para Nabi Yahudi Yahudi Ceritain gitu Buat apa gitu Buat apa gitu Lebih baik Kitab Kitab Para Nabi gitu Kitab Kitab-kitab Kita Kitupin Ya Dilepas aja gitu Dibuang aja gitu Buat apa gitu Gak guna Nama-nama Mbahin Jadi hiasan Toh kalau Torah Tanpa kitab Kitab Nabi Atau Kitupin Ya tetap aja Menjalankannya Torah Yang jadi pertanyaannya Kitab Para Nabi Dan kitab Kitupin Tanpa Torah Jadi apa Kalau kitab Torah Tanpa Kitab Nabi Kitupin Tanpa Kitab Kitupin Jadi apa Kalau kitab Torah Tanpa Kitupin Tanpa Nebiyum Masih bisa Nah kalau kitab Para Nabi Kitab Kitupin Tanpa Torah Sampah Jadinya Buat apa Torah itu Agung Sempurna Gak perlu Kitab Nabi Gak perlu Kitab Nebiyum Kepulu Kitab Kitab Nesmur Ayud Amsal Buat apa Hidup untuk Torah Mati untuk Torah Ini sudah Sekian Jadi gak Udah Gak usah Konsep Nesias Beginilah Begitulah Buat apa Buat apa Mending Laksanain aja 613 Misport itu Di Torah Walaupun Torah Yang Yahudi Israel Selatan Itu Beda Sama Yang Kami Punya Contohnya Aja Contohnya Asyret Adevarim 10 Kerintah Beda Kami Sama Mereka Buat apa Gitu Udah Konsepnya Kita Beda Ngapain Disatuin Lagi Gitu Jadi Kayak Secara Garis Besar Saya Tegaskan Mesias Dan Taheb Itu Beda Kalau Misalnya Yahudi 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 Biasa Yahudi Israel Seratan Mesias Itu Raja Maka Kami Rajanya Itu Yahasem Tuhan Sekarang Itu Mesti Kalau Kita Menganggap Sekarang Itu Mesti Periode Hakim Hakim Gitu Gak Ada Raja Gak Ada Daud Gak Ada Salomo Salomo Tereliminasi Gagal Sesuai Ulangan 17 Oke Masih ada 10 Detik Anggapin Oke Gimana Bang Aderion Ya Aku Tanggapin Boleh Aku Tanggapin Boleh Kita Tanggapin Kita Tunggu Dulu Pertanyaannya Karena Kita Bukan 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 Diskusi Terbuka Ini Ini terkait Dengan Penjelasan Aja Nanti Kalau Mau Tanggapin Nanti Setelah Kita Tutup Bang Disimpan Dulu Bang Oke Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Untuk Bang Yaakub Ada Lagi Kata Teman Teman Yang Mau Bertanya Terkait Dengan Mesias Karena Tema Kita Malam Hari Ini Tentang Mesias Walaupun Memang Tadi Kita Baru Tahu Bahwa Terkait Dengan Ajaran Pemahaman Samaritan Bahwa Mesias Itu Tidak Berarti Apa-apa Di dalam Ajaran Samaritan Itu Beda Sedikit Dengan Rabinik Yahudi Rabinik Itu mungkin Agak Berbeda Pemahamannya Berbeda Lagi Dengan Kristen Tapi Tapi Mungkin Dapat Tahu Dari Teman Teman Dapat Informasi Dari Bahan Yang Lain Sehingga Yang Untuk Memperjelas Terkait Dengan Pemahaman Mesias Ini Dalam Versinya Samaritan Itu Seperti Apa Mungkin Dari Teman Teman Kita Persilakan Satu Pertanyaan Lagi Kalau Memang Tidak Ada Mungkin Kita Alihkan Kepada Bang Giga Mendingan Aku tanggapin Dulu Biar Hidup Diskusinya Oke Kalau Menurutku Ya Silahkan Bang Ya Terkait Ini kan Sudah Pernah Dibincang Ini sudah Dibicarakan Sama Yesus Memang Konsep Kalau Seperti Penjelasan Si Pak Yaakub Tadi Tidak Jelas Kejadian 3 15 Yang Dijanjikan Itu Bukan Kema Suci Tapi Keturunan Yang Akan Meremukan Kepala Iblis Itu Jelas Kamu Juga Tidak Bisa Menolak Itu Ayat Kejadian 3 15 Tapi Kalau Kamu Kedepannya Konsepnya Itu Hanya Melihat Kema Suci Itu Bukan Janji Dijanjikan Dari Keturunan Mesias Yang Dimaksud Mesias Ini Nanti Akan Membuat Meremukan Kepala Iblis Nah Si Kepala Iblis Ini Yang Yang Dipahamin Teman-teman Samaritan Dan Teman-teman Yahudi Ini Yang Nggak Dipahamin Mereka Nggak Paham Kecuali Mesias Itu Sendiri Yang Menjelaskan Makanya Yesus Ngomong Yohanes 4 24 Engkau Tidak Akan Mana Si Aku Tau Bahwa Mesias Akan Datang Perempuan Samaritan Yang Disebut Kristus Apabila Ia Datang Ia Akan Memberitakan Segala Sesuatu Kepada Kami Ini Perempuan Samaritan Yang Ada Di Hidup Abad Pertama Berarti Konsep Yang Dijelaskan Sama Mas Yaakub Ini Konsep Baru Konsep Baru Ini Kata Yesus Akulah Dia Yang Sedang Tetapi Saatnya Ayat 23 Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Bahwa Penyembah 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 Yang Benar Akan Menyembah Bapak Afinu Dalam Roh Dan Kebenaran Sebab Bapak Mengendai Penyembah Penyembah Demikian Ala Itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Dia Dia Harus Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Bukan Dalam Kebenaran Suci Karena Ini Ayat 21 Percaya Kepadaku Hai Perempuan Saatnya Akan Tiba Bahwa Kamu Akan Menyembah Bapak Bukan Di Gunung Ini Samaritan Bukan Di Gunung Gerizim Juga Bukan Di Yerusalem Makanya Bapak Orang Aku Bukan Dalam Naka Mengecilkannya Samaritan Komunikasi Itu Hanya 700 Orang Di Dunia Ini Satu Orang Yahudi Baik Aliyah Itu Juga Nggak Ada Mereka Simpang Siur Mereka Nggak Tahu Lagi Mengapain Makanya Mereka Membuat Namanya Misnah Karena Mereka Udah Bisa Lagi Melakukan Keimamatan Di Bayat Allah Apalagi Orang Samaritan Nah Ini Semua Yang Dibilangin Ajaran Manusialah Yang Kau Lakukan Ini Maksudnya Yesus Orang Orang Seperti Mereka Orang Orang Samaritan Bukan Orang Kristen Ini Orang Orang Seperti Samaritan Ini Pak Yaakob Ini Ajaran Manusia Yang Kamu Lihat Padahal Sebenarnya Mas Mur Di Dalam Kitab Nabi Nabi Itu Kalau Kita Mau Melihat Tentang Mesias Di Kitab Nabi Nabi Itu Dijelaskan Pak Makanya Seorang Anak Manusia Seperti Anak Manusia Datang Turun Awan Nah Kebetulan Teman Kita Ini Sekarang Tidak Mengakui Kitab Nabi Nabi Dan Kita Membicarakan Mesias Tapi Kitab Perkataan Perkataan Para Nabi Daud Nabi Nabi Itu Dia Tidak Mau Dengar Yaudah Udah Putus Jadi Minimal Sekarang Kesimpulannya Teman-teman Minimal Teman-teman Muslim Tau Samaritan Dan Yahudi Itu Berbeda Dari Pernyataan Beliau Sendiri Ini Bukan Perkataan Saya Dia Nggak Ngikutin Daud Mereka Nggak Percaya Mas Mur Daud Nggak Percaya Pak Nah Itu Kira-kira Mungkin Dari Saya Sekian Terima Kasih Oke 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 Mungkin Kita Kembali Mungkin Ini Terakhir Kepada Pertanyaan Satu Lagi Pertanyaan Kepada Bang Yaakub Kalau Nggak Ada Kita Serahkan Pertanyaan Kepada Bang Giga Bagaimana Maksudnya Pertanyaan Untuk Bang Giga Oh Ya Boleh Silahkan Mungkin Ada Yang Bertanya Kepada Bang Yaakub Satu Pertanyaan Untuk Bang Giga Dua Pertanyaan Kalau Nggak ada Kita Bertanya Langsung Ke Bang Giga Atau Gimana Silahkan Lanjut Lanjut Oke Bang Ada Mau Bertanya Terkait Dengan Mesias Pemahaman Saya Kurang Ngerti Kalau Mesias Mesias Oke Bang Abu Bang Najmi Ini Kita Sedang Sedang Dalam Sesi Tanya Jawab Bang Karena Kalau Nggak ada Bertanya Nanti Bingung Juga Mau Nanggap Bagaimana Kalau Saya Nanggap Nadi Kalau Bagi Saya Kalau Secara Fakta Fakta Dan Data Ayub Benar Karena Yang Benar Itu Kalau Yang Saya Yang Saya Pahami Dari Yang Saya Baca Bahwa Kitab Torah Yang Kaki Ibu Itu Keluaran Apalagi Itu Kejadian Imamat Bilangan Dan Apa Ulangan Ya Itu Sebenarnya Yang Paling Benar Karena Secara Data Dan Fakta Bahwa Amsal Daud Itu Belakangan Dan Belum Tentu Juga Itu Ditulis Oleh Para Nabi Yang Disebutkan Disitu Itu Saya Dan Saya Setuju Dengan Apa Yang Disebut Oleh Ban Ayub Ini Cara Pribadi Pertanyaannya Bang Pertanyaannya 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 Aku Aku Nggak ikuti Dari Tadi Jadi Susah Mempertanya Yang Mantau Dari Awal Aja Pak Dia Nggak Ngerti Berarti Nggak Menghati Natsumber Berarti Kami Kan Mantau Natsumber Dari Tadi Pak Makanya Saya Cuma Nambahin Kalau Saya Agak Setuju Dengan Ayub Buat Apa Yang Kitab Ibaratnya Di belakang Baru Ditempel Sebagai Kitab Suci Mungkin Pertanyaannya Mungkin Daripada Ini Yang Kita Tahu Misalnya Mau Tanya Berkait Dengan Mesias Pemahaman Kristen Seperti Apa Apakah Mesias Itu Harus Tuhan Atau Bagaimana Yang Saya Pertanyakan Untuk Mesias Kalau Bagi Kita Di Islam Terus Yang Saya Dengar Pemahaman Mesias Ya Yang Ditujukan Mesias Itu Kan Manusia Ya Kan Atau Manusia Manusia Israel Atau Manusia Yahudi Yang Akan Melakukan Pembebasan Ya Pembebasan Dari Apa Ya Mungkin Pembebasan Dari Ketidak Nyamanan Bani Israel Pada Saat Itu Ketidak Nyamanan Saya Ketidak Nyamanan Ya Itu Mungkin Kayak Diserin Dibuang Dikejar Kejar Gitu Jadi Ada Pembebas Ada Mesias Yang Diurapin Nah Pertanyaan Saya Kenapa Ini Mesias Sampai Ke Yunani Juga Yesus Dipanggil Mesias Gitu Sementara Mesias Yang Saya Tahu Mesias Yang Menunggu Mesias Cuma Bani Israel Halo Suaranya Putus Ilang Ilang Cek Cek Konekting Lost Apakah Ada Putus Kita Ulang Bang Bang Abu Mungkin Diulang Lagi Jadi Gini Kan Mesias Ini Kan Yang Nantikan Cuma Bani Israel Kemudian Lebih Dikembangkan Di Kristenan Sampai Ke Yunani Pun Menganggap Oh Yunani Nanyanya Pertanyaan Salah Gini Jadi Kristus Kan Yang Saya Tahu Mesias Diartikan Kedalam Bahasa Yunani Kristus Kalau Saya Gak Salah Jadi Jadi Pertanyaan Saya Apakah Di Jaman Itu Mesias Itu Juga Dinantikan Oleh Selain Dari Bani Israel Apakah Bani Eropa Bani Amerika Atau Bani Siapa Nantikan Sehingga Pada Saat Yesus Datang Dijadikan Mesias Itu Dinantikan Secara Global Gitu Gitu Diartikan Oke Saya Jawab Ya Begini Pak Yang Menerima Janji Ini Tentu Yang Tahu Mengenai Janji Ini Itu Adalah Orang Orang Yahudi Karena Itu Ada Di Dalam Naskami Bahwa Keselamatan Itu Dari Bangsa Yahudi Kenapa Dari Bangsa Yahudi Karena Yahudi Itu Ada Tiga Suku Yaitu Ada Yehuda Disitu Ada Benyamin Dan Tentunya Ada Lewi Lewi Melayani Dibait Allah Yang dimaksud Dari Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Adalah Keselamatan Itu Bagi Seluruh Bangsa Itu Harus Lahir Dari Yehuda Bukan Dari Suku Suku Yang Lain Itu Pun Dikatakan Kepada Perempuan Samaritan Bahwa Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Nah Lalu Bapak Tadi Saya Jelaskan Di Daniel Jadi Kalau Bisa Kita Bayangkan Disini Yesus Tidak Berbicara Dengan Gembel Atau Tukang Cendol Enggak Anda Bisa Lihat Sendiri Di Layar Saya Dia Berbicara Dengan Ahli Ahli Torah Dan Disitu Dia Katakan Di Dalam Matius Ditulis Di Semua Gospel Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Atas Awan Awan Di Langit Tadi Saya Katakan Kalau Anda Mau Lihat Perkataan Yesus Ini Dia Menggunakan Kata Anak Manusia Tetapi Anak Manusia Yang dimaksud Ini Ilahi Dalam Artian Orang Orang Farisi Ini Petinggi Ahli Kitab Ini Mengerti Apa Yang Dia Maksud Jelas Dia Mengutip Daniel Disitu Di Daniel Ini Ditulis Lalu Diberikan Kepadanya Anda Baca Kekuasaan Dan Kemuliaan Dan Kekuasaan Sebagai Raja Kepada Siapa Kepada Sang Anak Manusia Ini Maka Orang Orang Dari Segala Bangsa Suku Bangsa Dan Bahasa Mengabdi Kepadanya Di Dalam Teks Aslinya Tadi Saya Katakan Disitu Ditulis Lutrea 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 Ini Adalah Serv Melayani Tetapi Sepanjang Perjanjian Lama Lutrea Ini Hanya Dikenakan Kepada Sang Yang Maha Kuasa Yaitu Tuhan Itu Sendiri Karena Itu Respons Dari Imam Besar Dia berkata Seperti ini Ia Mengujat Allah Untuk Apa Kita Perlu Saksi Lagi Dia Mengaku Bahwa Dia Disembah Dan Dan Juga Ada Hubungannya Dengan Janji Tuhan Kepada Abraham Karena Allah Kita Ini Adalah Perjanjian Jika Iman Kita Ini Adalah Iman Kepada Tuhan Sang Tuhan Adonai itu Hashem Bahwa Kita Memegang Erat Janjinya Dan Dari Hashem Dia Berjanji Bahwa Dari Keturunan Abraham Yaitu Isyak Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapatkan Berkat Karena Engkau Akan Mendengarkan Firmanku Tadi Saya Akan Ulangi Sekilas Untuk Bapak Kita Terbuka Untuk Mendiskusikan 351 Nubuatan Yang Telah Dikapi Yesus Ini Targetnya Gede Banget Bahkan Rabinik Sekalipun Tidak Bisa Dibank Mereka Tidak Bisa Menolak Dan Yang Mereka Katakan Adalah Yang Tadinya Itu Nubuatan Mesyanik Mereka Ubah Menjadi Nubuatan Yang Tidak Mesyanik Karena Mereka Tidak Bisa Memungkiri 351 Nubuatan Ini Semuanya Hanya Merujuk Kepada Satu Orang Sehingga Apa Yang Tadinya Mesyanik Mereka Sekarang Bilang Oh Itu Tidak Mesyanik Oh Ini Bukan Buat Mesias Ini Untuk Israel Oh Ini Untuk Gezekiah Karena Mereka Tidak Bisa Memungkiri Ini Dan Kalau Kamu Mau Saya Tantang Kamu Untuk Kita Diskusikan 351 Nubuatan Karena Apa Karena Ini Tantangan Yang Terlalu Besar Ini Klaim Yang Terlalu Besar Karena Kalau Ada Satu Saja Nubuatan Mesyanik Yang Tidak Digenapi Maka Kami Runtuh Iman Kristen Berdiri Di Atas Nubuatan Nubuatan Ini Digenapi Kristen Berdiri Di Atas Janji Janji Ini Karena Itu Orang Skolor Dan Sejarawan Mau Ateis Mau Apa Mereka Bilang Kalau Kamu Ingin Mengerti Siapa Itu Yesus Kamu Baca Empat Incil Kanon Kenapa Karena Itu Yang Paling Awal Untuk Mengerti Itu Dulu Terima Kasih Oke Baik Waktunya Pas 5 Menit Ya Dari Bang Abu Ada Tanggapan Bang Abu Singkat-singkat Aja Bang Abu Ya Ya Itu kan Hak Hak Dari Keimanan Tapi Intinya Gini Loh Bagi Kami Atau Bagi Kami Bagi Saya Mesias Itu Dibutuhkan Oleh Israel Itu Itu Pertama Yang Kedua Bansa Bansa Lain Atau Bansa Bansa Yang Tidak Yang Dikatakan Bahwa Dari Alkitab Tadi Apa Ayat-ayat Tadi Disebutkan Blah-blah Seperti ini Bahwa Keselamatan Untuk Semua Ya Padahal Di dalam Alkitab Sendiri Yahweh Sendiri Itu Mengotak-ngotakan Mengelompok-ngelompokkan Tuhan-Tuhan Gitu Ya Ada Tuhan Israel Ada Tuhan Amorid Ada Tuhan Janganlah Kamu Takut Sama Tuhan Bansa Lain Karena Tuhan Mungkin Gini Gini Artinya Firman Tuhan Sendiri Mengakui Bahwa Ada Tuhan Bansa Lain Gitu Jadi Saya Kira Mesias Ini Hanya Diperuntukkan Untuk Bansa Israel Sendiri Itu Aja Baik Terima Kasih Mungkin Kalau Memang Tidak Ada Pertanyaan Kita Langsung Closing Statement Nanti Setelah Closing Statement Kita Lanjutkan Pembahasannya Pertanyaannya Kita Bebaskan Atau Kita Diskusi Lebih Lanjut Itu Kita Buka Gitu Mungkin Kita Persilahkan Langsung Closing Statement Karena Tadi Dibuka Dimulai Dari Bang Giga Berapa Menit Closing Statement Terserah Mungkin 5 menit Kali 5 menit 5 menit Sebentar Itu Michael Kenapa Dimute Michael Ya Michael Kenapa Dimute Dibuka Michael Dibuka Ya Mungkin Mereka Ada pertanyaan Buat Ini Islamic Judaism Samaritan Samaritan Iya Islamic Judaism Bener kan Samaritan Gak Samaritan Masih Ngakuin Tauratnya Yang Apa Yang Joshua Ini udah Gak Ngakuin Bang Yakub Ini Isaya Isaya Gak Diakuin Ya Sudah 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 Lanjut Dulu Aku baru Dateng Dengarin Tadi Gak Kita Closing Statement Nanti Mungkin Pembahasannya Lebih lanjut Gak Apa Kita Mungkin Dari Bang Giga Atau Bang Yakub Kita Persilahkan Bang Yakub Dulu Kali Atau Bang Giga Saya Dulu Gak Apa Mau Yakub Sebentar Saya Pakai Serskrain 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 Sebentar Lima Menit Bisa Kelihatan Sebentar Saya Siap Siap Dulu Oke Jadi Untuk Closing Statement Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Iman Kami Itu Berdiri Di Atas Mesias Tetapi Kekristenan Itu Muncul Ketika Kebangkitan Kristus Dan Ada Satu Fenomena Yang Menurut Sejarawan Ini Adalah Sesuatu Yang Aneh Sesuatu Yang Fenomena Aneh Karena Murid-muridnya Itu Sangat-sangat Percaya Bahwa Tuhan Mereka Itu Bangkit Nah Jadi Jadi Tersaksian Atau Sesuai Kaidah Itu Benar Karena Kamu Merujuk Kepada Yang Paling Awal Tersaksian Yang Paling Awal Adalah Empat Kanon Itu Dan Itu Bisa Kita Lihat Ini yang Tadi Saya Mau Katakan Bahwa Ada Muncul Banyak Banyak Teori Dari Dari Kebangkitan Kristus Ini Salah Satunya Adalah Mayatnya Dicuri Itu Yang Paling Masyur Salah Satunya Adalah Murid-muridnya Ini Berhalusinasi Mereka Rindu Kepada Gurunya Tetapi Ada Sesuatu Yang Aneh Yaitu 1 Korintus 5 Ayat 3-8 Ini Ditulis oleh Paulus Dua Tahun Sampai Empat Tahun Jadi Rentang Waktu Penulisannya Itu Dua Tahun Sampai Empat Tahun Setelah Kebangkitannya Nah Kalau Murid-muridnya Itu Mungkin Rindu Itu Mungkin Kita Bisa Mengerti Tetapi Paulus Yang Tidak Ada Sangkut Pautnya Kenapa Dia Juga Benar-benar Percaya Akan Kebangkitan Ini Karena Tanpa Kebangkitan Ini Maka Iman Kristen Itu Meruntuh Dan Dia Katakan Seperti Ini Bahwa Ia Telah Menampakkan Diri Kepada Kevas Dan Kedua Belas Murid Dan Lalu Lima Ratus Orang Lima Ratus Saudara Sekaligus Maka Teori Bahwa Murid-muridnya Ini Berhalusinasi Itu Runtuh Kenapa Karena Di Dalam Ilmu Medis Tidak Ada Orang Yang Berhalusinasi Secara Serempak Begitu Dan Paulus Kalau Kita Lihat Sejarahnya Dia Adalah Murid Dari Gamaliel Dia Itu Didik Untuk Menjadi Pemimpin Berikutnya Dan Atas Dasar Apa Paulus Ini Ikut-ikutan Berhalusinasi Ini Adalah Salah Satu Fenomena Yang Menurut Historian Itu Sangat Aneh Dan Di Dalam Untuk Kesaksian Ini Sangat-sangat Reliable Karena Karena Kitab Kitab-kitab Itu Ditulis Kurang Lebih 14 15 Tahun Sampai Paling Awal Itu 15 Tahun Setelah Kematian Yesus Yang Paling Awal Ditulis Itu Adalah Markus Lalu Ada Historian Yang Berkata Bahwa Yohanes Itu Ditulis Kurang Lebih Ada Yang Berkata Bahwa 90 Ya Itu Kan Kritiknya Disitu Tetapi Ada Yang Berkata Bahwa Kalau Dilihat Dari Grammar Yang Dipakai Ini Kurang Lebih Ditulis 50 Sampai 60 Karena Itu Berbeda Dengan Teman-teman Yang Kritis Bahwa Empat Angel Kanonik Ini Tidak Bisa Dipakai Historian Justru Berkata Bahwa Kalau Kamu Ingin Melihat Historical Jesus Siapa Dia Engkau Baca Empat Kanon Empat Angel Kanon Ini Dan Itu Datang Dari Namanya Itu Adalah Bart Erman Dia Adalah Seorang Yang Kritis Bagus Kali Mendengar Pandangan Dia Dari Sudut Yang Netral Jadi Mungkin Demikian Presentasi Dari Saya Apalagi Yang Saya Mau Bicarakan Disini Sepertinya Sudah Clear Kalau Misalnya Masih Ada Yang Belum Jelas Bisa Ditanyakan Mungkin Setelah Sesi Ini Berakhir Saya Senang Untuk Untuk Ambil Pertanyaan Dari Teman-teman Seperti Itu Sisa 20 Detik Mungkin Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Mengakomodir Saya Dan Saya Meminta Terima Kasih Untuk Teman Saya Aderion Yang Sudah Mendukung Merikod Dan Melayifkan Ini Semoga Presentasi Ini Berguna Bagi Teman-teman Tuhan Yesus Ya Ya Itulah Closing Statement Dari Bang Giga Nah Mungkin Selanjutnya Kita Persilahkan Kepada Bang Yakub Untuk Dapat Memberikan Closing Statement Hingga Acara Ini Bisa Langsung Kita Akhiri Silahkan Bang Yakub Ya Closing Statement Dari Tidak Tidak Percaya Tentang Konsep Mesias Yang Di Imani Oleh Agama Bang Anon Dan Yahudi Dan Rabinik Rabinik Kita berbeda Kedua Kita Karena Presentasi Ini Terlalu Singkat 15 Minit Jadi Ada Penyampaian Saya Skip 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 Sehingga Tidak Jelas Jelas Ini Alurnya Kemana Jelas Kalau Misalnya Saya Kasih Waktu Tiga Jam Nanti Empat Jam Sampai Empat Jam Setengah Jam Mungkin Bisa Jelas Gitu Gak Ada Kesalahpahaman Seperti Yang Saudara Adirion Tadi Tanyakan Ada Kesalahpahaman Tadi Memang Kita Juga Percaya Tentang Nubuatan Di Zaman Hawa Keturunan Oran Akan Meremukan Tumit Keturunan Tumit Itu Apa Tumit Itu Merujuk Pada Yakub Kenapa Kenapa Yakub Yakub Itu Diambil Dari Kata Akef Kenapa Jadi Akef Karena Waktu Yakub Lahir Yakub Memegang Tumit Esau Kenapa Harus Diremukan Nah Itu Ada Peremukan Tumit Dan Meremukan Kepala Wurlar Itu Simbolis Wurlar Itu Simbolis Kejahatan Nah Tumit Itu Simbolis Kepada Yakub Jadi Yakub Itu Diremukan Kejahatan Buktinya Sekarang Keturunan Keturunan Yakub Hancur Karena Kejahatan Hancur Karena Kejahatannya Sendiri Dan Kejahatan Dari Bangsa Lain Menyeter Makanya Ter Pecah Belah Terdiaspora Itu Sudah Dinebuatkan Sejak Zaman Hawa Makanya Maka dari Itu Kita butuh Seorang Pemuli Yang namanya Tahep Bukan Mesias Mesias Kita punya Mesias Itu Imam Bukan Raja Mesias Itu Kalau Tidak Imam Ya Raja Udah Itu Masalahnya Mesias Raja Itu Karangan Para Nabi Soalnya Di Kitab Torah Di Keluaran 17 Keluaran 17 Tata Cara Pengangkatan Nabi Dengan Diurapi Ada Tata Cara Pengangkatan Jabatan Imam Dengan Cara Diurapi Mesias Bagi Kami Tidak Begitu Berguna Tidak Begitu Penting Karena Mesias Itu Cuman Imam Raja Beda Cerita Kalau Di Agama Lain Sekaligus Imam Raja Itu Aneh Itu Sudah Saya Ceritakan Harusnya Diceritakan Secara Jelas Di Kisah Yusuf Kenapa Iman Iman Gak Boleh Jadi Raja Raja Gak Boleh Jadi Imam Terusnya Itu Saya Jelaskan Karena Waktunya Singkat Terburu Buru Jadi Saya Skip Skip Sikit Sehingga Jadi Banyak Kesalahpahaman Banyak Gak Jelas Gitu Saya Udah Nyiapin Data Ini Powerpoint Sliding Udah Lama Satu Minggu Satu Minggu Semenjak Kita Janjian Sama Bang Anda Karena Waktunya Terburu 15 Menit Gak Cukup Jadi Saya Penegaskan Lagi Bagi Kami Mesias Yang Agama Lain Anud Gak Berguna Kita Butuh Tahir Pemuli Pemuli Dek Ponsa Israel Ya Itu Aja Mungkin Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Mohon maaf Jika saya Menghina Agama Agama Lain Tapi Memang Itu Faktan Ya Mohon maaf Kalau ada Salah Paham Ketersenjungan Pihak-pihak Yang terkait Mohon maaf Sekian Clashing Statement Saya Kembalikan Kepada Kepas Terima kasih Terima kasih Kepada Kedua Narasumber Yang Turut Memberikan Penjelasan Dan Juga Sembangsi Waktunya Yang Berbagi Pengetahuan Kepada Kita Semua Sehingga Kita Bisa Sedikit Mengerti Tentang Pemahaman Mesiat Dari Kedua Sisi Baik Dari Samaritan Yahudi Samaritan Maupun Dari Kristen Sekali lagi Saya berterima kasih Kepada Partisipasi Kepada Teman-teman Semua Yang hadir Pada Malam Hari Ini Baik Kepada Para Penanya Bang Adirion Bang Abu Dan Teman-teman Lain Yang Hadir Yang Ada Di Room Perbandingan Agama Terkait Dengan Mesias Nah Sekali Lagi Disini Kami Mewakili Teman-teman Penyelenggara Disilanya Diskusi Pada Malam Hari Ini Memohon Maaf Bahwa Memang Masalah Durasi Memang Kita Persingkat Supaya Bisa 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 Dinikmati Sama Teman-teman Yang Istilahnya Hal Yang Ramai Kalau Misalnya Terlalu Lama Itu Nanti Pemahaman Kita Atau Penjelasannya Tidak Bisa Dinikmati Kalau Terlalu Lama Nah Sekali Lagi Untuk Keterbatasan Kita Bersama Kita Sama-sama Saya Pribadi Atas Nama Host Ini Juga Memohon Maaf Karena Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Lupa Mungkin Sekali lagi Saya terima kasih Kepada Kedua Narasumber Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Dan Juga Teman-teman Yang Turut Mendengarkan Kejelasan Dari Kedua Narasumber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Tanya Ini Ada Nggak Sih Dia Mau Melakukan Pentahiran Sekarang Dengan Dimana Memangnya Di Kemah Katanya Tadi Kemah Apa Sekarang Udah Udah Jamannya Udah Udah Ini Kemah Mana Kemah Mana Yang Dilakukan Sekarang Itu Jawab Dia Maksudnya Iman Yang Dia Pegang Dia Mesti Pertahun Jawabin Kalau Memang Itu Kemah Hanya Ngomongin Kemah Memang Dia Melakukan Kurban Nggak Bagaimana Dia Melakukan Kurbannya Dia Mesti Ke Gunung Kirizim Ke Gunung Kirizim Kan Kalau Kita Tanya Gitu Berabe Kenapa Disebut Kemah Karena Pada Waktu Itu Kan Orang Orang Itu Kan Pergi Dari Israel Masuk Ketanah Kanaan Mereka Berpindah Tempat Makanya Disebut Kemah Suci Memang Mereka Itu Dengan Kemah Ke Kemah Pada Waktu Mereka Udah Punya Kerajaan Raja Nah Itulah Disebut Baik Allah Stay Steady Tempat Bangunannya Udah Steady Baik Allah Memang Tuhan Itu Bekerja Dengan Fasenya Nah Ini kan Minimal Tadi Dari Perbincangan Ini Lain kali Besok Besok Kalau Ketemu Samaritan Itu Jangan Langsung 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 Ngaceng Loh Pada Gara 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 Dipakai Bahasa Ibrani Itu Samaritan Mah Yahudi Berbeda Pak Lu Lihat Sendiri Kan Mereka Itu Menolak Daud Mas Murdaud Ditolak Lu Ikutin Enggak Malahan Dia Pernah Bilang Bahwa Semua Tokoh Di Perjanjian Lama Itu Selain Yang Ada Di Taurat Taurat Musa Itu Bidat Semua Dia Bidat Bagaimana Itu Tolak Ukur Tiba Tiba Saya Setuju Si Abun Nawas Tadi Dia ngomong Si Kupluk Saya Setuju Si Kalau Itu Kan Kita Tidak Jelas Siapa Pundus Makan Kamu Pert Nih Orang Kamu Itu Cuman Hanya Mau Membela Iman Orang Yang Salah Pun Bela Kupluk Mis Mismur Itu Jabur Itu Apa Kalau Lu Kita Diskusi Masalah Mas Jangan Gitu Kita Fokus Dulu Sama Pertang Apa Statement Lu Tadi Setuju Tadi Tentang Setuju Apa Coba Coba Kalau Kita Berbicara Ini Fakta Apa Fakta Apa Orang Opini Jangan Ngomong Fakta Fakta Dulu Jangan Ngomong Fakta Di depan Nanti Di belakang Ngomong Coba Gue Ngomong Dulu Lima Kitab Atau Kejadian Ulangan Dan Lain-lain Emang Lu Percaya Lima Kitab Lu Percaya Lima Kitab Suaranya Kerasan Kerasan Jadi Secara Tradisional Suaranya Pelan Bang Adi Jadi Secara Secara Tradisional Bahwa Lima Kitab Itu Berasal Dari Musa Tetapi Setelah Diteliti Pada Abad ke 18 Itu Serjana Serjana Itu Melihat Masalah Ada Masalah Dengan Ulangan Yang Tidak Hanya Berakhir Dengan Kisah Kematian Musa Serjana Serjana Itu Kayak Gitu Masa Musa Menggambarkan Sendiri Kematian Oh Itu Ditulis Oleh Si Anu Dilanjutin Oleh Si Ini Kan Kupluk Lu Kan lagi Mau Membuktikan Sebentar Omonganmu Sama Pembuktianmu Tidak Jelas Kamu Harusnya Ngomongin Tentang Kitab Nabi Bukan Kitab Taurat Iya Makanya Dengerin Dulu Kenapa Saya Setuju Dengerin Ngapain Gue dengerin Orang Salah Gue Benerin Dulu Baru Lujur Lagi Kenapa Kitab Nabi Nabi Lo Tolak Kenapa Kenapa Lo Sebut Kitab Nabi Nabi Lo Tolak Coba Jangan Lo Bilengin Taurat Ulangan Taurat Iya Tau Kitab Ibrani Yang Terdiri Dari Para Nabi Yeremia Yeshikal Yeshaya Dua Blakas Dibelakang Baru Diangkat Kitab Suci Semuanya Belakangan Diangkat Kitab Suci Maksudnya Memang Harusnya Di depan Memang Harusnya Di depan Di depan Di depan Di depan Di depan Di depan Dia kan Dia datangnya Setelah Taurat Tentu Di belakang Ya itu Maksudmu Apa Ngomong Itu Jelas Ngomong Itu Sok Bener Kamu Cuma Salah Semua Hancur Hancur Kalau Ngomong Bener Hancur Kalau Kalau Saya Kalau Saya Kalau Saya Nggak Ambil Ya'kub Siapa Yang Mau Ambil Ya'kub Ya'kub Apa Ngomong Apa Lu Lu Ngomong Nggak Jelas Sabar Dulu Ya'kub Tulisan 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 Orang Yahudi Kayak Himne Filosofi Puisi Cinta Mas Kuk 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 Kud 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 Lu Mau Nye Diselesaikan Pas Jaman Taurat Bukan Pas Zaman Orang Yang Kamu Yang Dituliskin Daniel Apakah Daniel Itu Yang Nulis Ini Kan Jauh Setelah Mereka Semua Meninggal Jauh Apa Jauh Apa Ibaratnya Jauh Antara Jauh Antara Antara Kehidupan Dia Sampai Kematiannya Itu Dengan Penulisan Suratnya Sangat Jauh Apa Coba Jelasin Dulu Coba Sangat Jauh Coba Coba Kayak Kitab Masmur E Masmur Itu Himne Terus Kenapa Terus Dalam Masmur Itu Sebagian Ada Yang Dipinjam Dari Puisi Orang Kanaan Kemudian Masmur 104 Itu Dari Himne Mesir Dari 150 Masmur Itu Ya Sama Semuanya Itu Salinan Salinan Yang Bercabung Dengan Kan Ini Ngomong Ini Kalau Ngomong Itu Nggak Bener Jadi Maksud Masmur Itu Bukan Tulisan Daud Sebagian 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 Terus Siapa Oke Sebagian Itu Tulisan Siapa Ya Sebagian Tulisan Siapa Tulisan Siapa Saya Tanya Tulisan Orang Orang Paganisme Itu Satu Kan Siapa Siapa Namanya Siapa Namanya Siapa 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 Jelasin Siapa Siapa Jelasin Siapa Penulisnya Ayo Ayo Gue pengen Tau Ayo Kamu Muslim Ayo Jangan Ayo Islam Dia Mana 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 Coba Buka Buka Gue pengen Lihat Mana Coba Ayo Buruan Buruan Ayo Gue pengen Tau Gue pengen Tau Aku Kirim Gini Enggak Tunjukin Ngapain Gue Buka Nanti Lu Tunjukin Sini Lu Bukain Saya Tunjukin Sabar Buruan Buruan Ini Gak ada Waktu Buruan Biar Kamu Buru Buru Ayo Cepet Ngapain Aku Buru Buru Ayo Sarjana Teologi Ini Tulisan Sarjana Teologi Tunjukin Bro Baru Ngomong Gak bisa Ngescriptin Gak bisa Gue gak mau Gue mau Tunjukin Sekarang Gue gak mau Iya Kamu Iya Kamu Sendirinya Tunjukin Lu Cuma Masalah Kendala Teknis Kayak Gini Jadi Abis Bodoh Disini Kok Kita Diskusinya Itu Bisa Disebut Itu Bisa Disebut Tulisan Himne Dari Pagan Mesir Itu Dasarnya Apa Itu Iya Kita Tuntut Ini Tuntut Tuntut Enak Lagi Saya Orang Saya Ada Bukunya Kok Ini Oh Iya Iya Mana Tunjukin Kirim Buku Anunya Di Dalam Grup Itu Ada Semua Di Grup Nanti Kita Kita Skripsikan Dua Aling Ketulisan Abad Abad Ingusan Loh Ambil Gapapa Gapapa Abad Ingusan Paling Abad 18 19 Kan Si Ingusan Ingusannya Masih Ya Bu Tunjukin Ini Kan Ibaratnya Secara Akademik Untuk Mana Secara Akademik Tunjuk Tunjuk Sementara Kamu Tidak Dalil Untuk Klaim Bro Klaimnya Itu kan Dari Kamu Masa Kamu Minta Saya Nunjukin Ditunjukin Klaim Sudah Ini Bakta Bakta Mana Mana Ya Buruan Mana Ada Di Grup Saya Kirim Ada Di Grup Gue Nggak Tahu Gue Nggak Ngerti Grup Apa Gue Nggak Tahu Nggak Sekarang Ini Ya Ini Gambar 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 Sumber Tulisannya Tulisan Apa Ini Sumber Tunjukin Tulisan 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 Jember Siap Kita Tahu Dari Mana Kalau Ini Tulisan Coba Gue Pengen Tahu Sumbernya Dari Mana Gue Pengen Tahu Makanya Satu Satu Saya Kirimkan Kekamu Nggak Itu Yang penting Ini Sumber Dari Mana Baru Kita Selidikin Kalau Gue Tahu Sumbernya Ngapain Ini Bisa Tulisan Loh Enak Tulisan Saya Dimana Ngetunjukin Gue Tunjukin Kalian Itu Penipu Langsung Tipakan Aja Bang Langsung Tipakan Aja Ini Apa Baca Terus Apa Tulisan Tulisan M ARKL Hamilton Mark Hamilton Ya Ditulis Desertasi PHD Universitas Harvard Yang Berjudul Body Royal Kingship And Masculinity Tunjuk Aja Judul Orangnya Tunjuk Yang Lihat Aku Mau Tanya Yang Tulisan Mazmur Mana Yang Mengadopsi Dari Paganismo Mesir Yang Tadi Disput Mazmur Berapa Bukunya Sudah Saya Kasih Tau Sumber Dimana Mas Bukunya Berapa Mazmur Berapa Mark Hamilton Ada Sumber Sumber Daktar Pustakanya Kita Tuliskan Cari Disini Itu pun Nulisnya Itu Tunjukin Buku Itu Bukunya Daripada Aku Sekren Sampai 300 Alaman Gini Loh Pak Gini Next Time Nih Saya